Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan Mas teknisi kali ini mau melakukan instalasi lampu tl-led ini mereknya Heraton nih 42 kemudian panjangnya ini 30 cm 30 cm terus kemudian include di dalamnya ada lampunya itu sendiri kemudian ada kabel kabel untuk penghubung kemudiannya ada plastik isinya adalah baut dua buah kemudian ada untuk sarana penyambung jadi untuk dibuat rangkaian seri begitu Nah itu fungsinya untuk menyambungkan lampu tl ini ke lampu tl berikutnya begitu itu fungsinya untuk yang kecil ini tapi jika ada jarak begitu jadi ada jarak begitu maka kawan-kawan membutuhkan kabel begini yang disini kabel perempuan seperti ini di dua sisi begitu jadi belak-balik untuk menyambungkan rangkaian dua buah tiga buah atau 4 buah untuk jarak yang agak panjang begitu ini diklaim seperti lampu pijar seukuran 20 Watt begitu kemudian dapat ini dapat apa ini ini adalah penguncinya begitu jadi ini ditaruh di tembok begitu ditempelkan di tembok begini contohnya bahkan di tembok begini nah terus nanti Oh dia akan dimasukkan begini ini dia penjepitnya bisa dibuka ini nah ini bisa untuk mengunci ini akan rencana akan saya aplikasikan untuk sebuah ruangan yang seperti lorong itu jadi saya taruh di sebelah sini karena bentuknya seperti lorong ini adalah tempat gantungan dan baju begitu Nah itu saya kasih dua buah lampu TLL ID 30 cm ini untuk per unitnya di kota tempat saya tinggal itu harganya 33.000 toko offline ya untuk detail spesifikasi harus di belakang untuk lampunya terangnya seperti ini ya ini 4 Watt ini 4 Watt yang tadi itu terangnya segini ini saya menggunakan kabel langsung itu kabel listrik kemudian ini langsung dimasukkan ke lampu TLL itu jarak yang enggak jauh nah ini untuk yang ruangan tadi menggunakan lampu TLL ini sampai ujung sebenarnya ntar ini dimatikannya Oh nah untuk saat saat ini itu kondisinya gelap ya ini gelap kalau menggunakan kamera ini gelap sebenarnya kemudian lampu TLL masih saya sebegini kan dibalik kardus kemudian begitu dapat 4 Watt nah seperti ini ini lumayan sih bukan lumayan cukup sih untuk mata yang masih normal ini cukup sekali cukup untuk melihat objek sampai ke jarak jauh sehingga pengaplikasian lampu TLL di sisi diding begini kemudian menyorot menyorot ke sana tapi enggak di sini tapi di atas sih jadi pengaplikasiannya itu nanti saya taruh di atas di sisi sebelah sana posisinya seperti ini itu sangat mencukupi rencana akan saya pasang 2 buah begitu untuk menambah untuk penerangannya biar lebih jelas begitu karena nanti akan ada banyak tumpukan baju yang digantung disini nah kawan-kawan ini adalah hasil dari lampu yang udah saya pasang begitu ini ada dua buah ya jadi masing-masing 4 Watt begitu ini jadi ada-ada 8 Watt kemudian pengaitnya seperti bisa dilihat begini dan ini masih bisa digeser-geser ya sesuai kebutuhan selama masih dalam apa selama masih dalam ini masih dalam apa pengaitnya begitu penguncinya itu masih di dalam ring penguncinya oke kemudian nah seperti itu ini saya matikan dulu flash lightnya kemudian lampu tambahan lampu tambahannya kemudian saya nyalakan gitu ya nah itu dia tuh terangnya terang kok coba saya matikan ini adalah 4 Watt 2 buah ini kameranya saya gelapkan sedikit nah itu untuk sebagai tempat pengerangan gantungan baju mas teknisi like dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih